Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi dekat tiga toleransi dan kerukunan antarumat beragama tertinggi di Indonesia. Hal itu membuat Jawa Tengah menjadi barometer nilai-nilai kerukunan, serta banyak komunitas keagamaan berdatangan untuk studi banding hingga belajar dari Jawa Tengah. Kali ini giliran pergumpulan pendeta gereja di Maluku berkesempatan melakukan studi banding ke Jawa Tengah. Mereka juga menemui kuperdor Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Puri Gedeh Semarang. Ketua Gereja Protestan Maluku Elifas Tomik Semas Paitela mengatakan, Ia bersama rombongannya belajar langsung ke Ganjar, karena dianggap sebagai pemimpin yang mampu menjadikan warga Jawa Tengah begitu toleran, ditegah banyaknya perbedaan yang ada. Selain belajar ke Ganjar, para pendeta itu juga bertemu forum kerukunan umat beragama FKUB. Para pendeta ini juga akan belajar ke salah satu pondok pesantren di salah tiga, ihwal kepemimpinan dan pendampingan umat beragama. Kawan-kawan pendeta dari Maluku lagi studi banding lah. Mereka belajar bagaimana moderasi beragama, bagaimana FKUB. Tentu saya senang bisa berbagi cerita. Dan Maluku ini kan punya nilai-nilai luhur juga ya, seperti vela gandong ya, kerukunan antar umat yang ada di sana. Dan itu juga kita belajar dari sana. Nah kalau hari ini mereka belajar di Jawa Tengah, tentu kita senang bisa berbagi apapun lah, saling mengisi. Tapi spirit yang luar biasa dari para pendeta yang ini hadir adalah, Pak, bagaimana cara kita tetap bisa menjaga NKRI, merawat nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini kami melihat bahwa ada satu murid kepemimpinan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan itu mampu untuk menjaga toleransi antar umat. Jadi kami merasa bahwa model yang seperti itu harus juga perut kami pahami setidak-tidaknya bagaimana bisa merangkul kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman dari gaya berpikir agama yang mainstream dengan gaya berpikir yang lain itu supaya dia bisa terus direkatkan.